Intro Gue masih inget banget kata-kata gue, jangan pegang tangan saya Karena kalo pegang tangan saya, kita berdua mati Udah gak usah teriak-teriak gue bilang, jangan kan Evan 17 Pak Jokowi aja kalo disini gak akan ditolong sama orang Jadi begitu Citra buka pintu apartemen, yang dateng 5 orang Pikiran gue kali atas ini kan banyak pembunuhan ya? Jadi pikiran gue itu merampung, polisinya juga kaget Kok ada mas Evan 17 disini? Emang bapak terima laporan apaan? Emang bapak terima laporan perselingkuhan Gak ada pak, saya ini disini, cuma saya disini Gue tahunya kan lu kena tsunami tuh Terus lu selamatnya gimana waktu itu? Bung sisat juga sih Ceritanya gimana sih? Ini kan manggung Manggung Air dari belakang Malem ya? Malem Jatuh Jatuh masuk Gue lompat Lompat? Gue lompat Raging masuk Pingsan gue Raging atap Oh lu kena? Nimpa Pingsan Pingsan gue Pingsan Terus? Terus Anjir dalam air nih Apa kiamat Kalo di film Jaguan-jaguan tuh Gak boleh panik Gak boleh panik Gak boleh Cuy lu lagi di gulung-gulung itu Kenceng gak? Kenceng lah Terus lu masih mikir ini kalo di film Jaguan gak boleh panik Lu ada sakit sarap lu Bener Bener Oke lanjut Lanjut Jadi gue kayak Gak boleh panik Gue pokoknya ngomong sama diri gue Gak boleh panik Gak boleh panik Jadi gue pelan-pelan Pelan-pelan sampe Gitu-gitu kan Nafas kan Nafas masih di dalam nih Tahan nih? Masih ditahan dong Belum sempet ngambil lagi? Belum Udah berapa lama kira-kira? Gue gak tau ya Cuman kan gue tau Pertama kali gue bangun Gue langsung hirup nafas Yang gue hirup itu kan pasir sama air laut Jadi gue tau kan Kalo gue buka mulut Gue gak lega Gue gak akan lega Masuk ke dalam dong Iya gak akan lega Jadi ngapain gue buka mulut Mendingan gue tahan Sambil gak panik Iya Akhirnya begitu Berasih lepas Gue ke atas Gitu kan Orang teriak tsunami-tunami Baru gue tau Oh itu tsunami Nangis gue Eh tunggu dulu Sebelum lo nangis Lo udah selamat belum nih Kan baru ke atas nih Kan airnya masih Ngegulung Iya masih Tsunami-tunami Gitu kan Tsunami-tunami Tidak-tidak kan orang Sudah melayang-layang nih Gitu Nangis gue Di air itu? Iya nangis Gitu Ini apaan sih? Gitu Ya kan langsung nangis dong Maksud gue Bukan nangis yang Bukan nangis kejar ya Nangis mengeluh Kok lo gak nyelamati diri dulu? Masuknya apa? Ya enggak Maksud gue sambil ngelamatin diri Sambil nangis gitu Oke oke Oh kayak anak kecil ya? Iya Ini apa sih? Ini apaan? Kan gue pikir itu mimpi Oke Ini apa sih gitu Udah selesai Tiba-tiba harusnya berhenti Tiba-tiba Kayakun Bundur Sudah Bundur Oh dia narik dulu Narik Narik lagi ke tengah laut Terus sampe Tiba-tiba jauh Ke laut Ke laut Lu ke laut Ke laut dong Abis itu tiba-tiba ada orang Narik ke tangan gue Narik ke tangan gue Dari situ gue langsung tau Oke Ini saatnya orang saling tarik menarik satu sama lain iya dong kan itu rame banget pikiran gue tuh sekitar 80 sampe 100 orang berada di tengah laut dikumpulkan di tempat yang sama di tengah laut gak mungkin semuanya bisa berenang yang bisa berenang pun setengah panik setengah gak panik jadi gue tuh rekan dulu 3 orang intinya gue gak kelelap cuman karena gue kan bisa berenang tuh dan waktu itu kan gue lagi sering-seringin muay thai jadi maksudnya secara fisik mungkin lagi fit gitu ya berarti lu nyelamatin orang itu secara itu gak ada gue nyelamatin orang gue nyiket-nyiket orang bukan superhero ternyata guys gak gue berpikir begitu ada orang naik-naikin lu gue nyelamatin, enggak emang ini adalah tujuan gak gue sikit-sikitin lah soalnya kan gue aja kan udah ngap refleks refleks kan ada sampai ada satu orang bapak-bapak dia megang sini gue bu sikit-sikit jangan jadi gue masih inget banget kata-kata gue jangan pegang tangan saya pegang barang lain pegang barang lain karena kalau pegang tangan saya kita berdua mati itu jelas banget instruksi jelas jangan pegang tangan saya cari barang lain kalau gak kita berdua mati gue sikit-sikit kepalanya tapi posisi dia juga bingung juga ya karena dia udah gitu-gitu orang udah panik semua udah panik semua instruksinya tidak di tempat yang tepat sebenarnya gak ada yang bisa mikir saat itu tapi gak tau kenapa dia bisa denger instruksi gue adalah meja kan itu kan itu kan gathering acara gathering gathering itu kan meja bundar-bunder meja gathering itu kan meja bundar kan model mejanya itu meja bundar yang di flip jadi bisa dilipet nah itu cuma setengah mejanya jadi mejanya itu setengah lingkaran dia megang itu dia megang di ujung satu situ karena gue tau karena dia megang gue ngeliat jadi meja itu gue pegang satunya jadi di sisi sebelah-sebelahan masih ngapung tiba-tiba dari depan ada lagi orang datang bapak-bapak lagi berenang lagi ke tengah-tengah tenggelam gak kuat tenggelam lagi disitu baru begitu udah tenggelam disitu yang gue ini udah napas udah habis nyerah lah jadi maksud gue udah cukup lah ya Allah udah cukup deh oh lu ngomong gitu dalam hati terus udah cukup deh gue gue udah capek gitu udah capek gue gitu gue udah gak ada tenaga lagi gue udah cukup gue pergi terima gue baik atau buruk pokoknya gue gue bukan bukan hamba ya Allah gue bukan hamba lo yang baik tapi terima gue lah baik dan terima lah gitu intinya lu ngomong dalam hati gue pulang deh gue pulang cuman karena gue muslim gue pengen oh gak tapi sebelum itu gue tau gini jadi gini gue tau kalau sistem tubuh manusia kalau kita tenggelam itu semua lubang akan menutup secara otomatik jadi Allah menciptakan badan kita sekeren itu tutup sampai kira-kira 15-20 menit baru air bisa masuk jebol jadi pada saat gue tenggelam kan gue butuh nafas tuh mendingan gue tahan jadi pilihannya antara antara gue buka mulut gue mati cepet atau gue tahan tapi matinya 15-20 menit lagi karena bayangan gue si film ini ini beneran bayangan gue film jadi gue jadi dalam udah lemes capek gitu dalam laut gue mikir gini kan sambil gue gigit bibir gue ya gitu gue bayangin nanti gue pingsan ntar ada nelayan yang akan ngelamatkan oh film serius tapi gapapa itu pemikiran yang positif menyenangkan menyenangkan gue mungkin karena pikiran itu yang maksud pikiran itu yang tertanam di dalam memori otak gue gitu pikiran yang baik sebenarnya jadi gue memilih untuk matinya 20 menit lagi siapa tau diselamatin sama nelayan dalam air nih ya dalam air udah berontak udah gue sudah bisa mendengar denyut nadi gue sendiri jadi udah udah begitu tuh terus kan mata gue buka ya walaupun maksud gue mata itu gue gak mau gak mau merap gue selalu melak walaupun dalam air laut kan pedes ya tapi gak tau waktu saat itu mungkin ada kesakitan yang lebih sakit ya maksud gue nahan nafas kan sakit ya jadi gue gak ngerasa mata gue sakit jadi gue buka tapi gue lama-lama gue ngerasa kayak gue harus mengucap kalimat dua syahadat nih sebelum gue pingsan karena kalau gue pingsan kan siapa tau mati gue ngucapin dulu dong jadi lu ngucap nih ngucap jadi baru asyaaduallahillahillallah begitu wa'ash asyaaduallahillahillallah begitu wa'ash tangan gue kan layang-layang tangan gue kan di atas nih kan gitu tangan gue nyentuh kotak oke kotak hard case lighting begitu kotak yang mata gue tadi radu melak lagi dong kan apa nih gitu kan bisa nih gitu gue berenang lagi ke atas berenang lagi ke atas begitu di atas udah ada empat orang di atas itu tuh jadi ada cowok cewek dua orang cowok dua orang jadi berlima di kotak itu gue suruh dorong jadi dorong 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 gue langsung suruh gitu langsung otomatis dorong 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 gitu dorong menjauhi kenungunan maksud gue pakai kaki itu Mereka tau lu Ivan Seventeen ga? Akhirnya tau Oh setelah ya, lanjut-lanjut Gue jadi kebayang film gitu Untuk dia naik Alhamdulillah ya Allah Ivan Seventeen Ya biar ga tau sedih Lanjut-lanjut Lanjut-lanjut Yang tadi teriak teriak kan Oh Allah kemar Nangis-nangis ya Lama-lama makin lama pelan-pelan Udah tinggal berapa orang yang teriak Terus kita kan ngabung-ngabung di tangan laut ya Tiba-tiba mayat Menke badan gue Mayat Sambil dipegang gue pegang kotak Itu Mayat Banyak nyamperin Intinya mayat ngelewatin kita banyak banget Banyak banget Udah ga tau nih berapa banyak Udah ga tau berapa banyak Udah hening nih Hening Ada Anak kecil Yang bareng sama lu di kotak itu gimana? Hidup semua Hidup semua Berapa orang itu? Berlima Si bapak-bapak ini Ngeliat ada ranting pohon gede Dia pindah Sisa gue berempat Kenapa dia pindah? Ga tau juga ya mungkin karena Mau mengurangi beban disitu kali ya? Either itu atau si ranting pohon itu gede banget Dan itu kosong Lebih safety kali ya? Lebih safety kali Iya dia pindah Terus terus Sisa berempat Akhirnya Gue ngobrol lah Sama berempat itu Tengah laut nih mas ini? Tengah laut Tengah laut Gue bilang Kalo Kan pada nangis ya Kan pada nangis kan Nangis dulu Abis itu cape nangis kan Cape nangis Cape nangis Cape nangis Ada yang akhirnya ada yang Jadi Salah satu pegawai hotel Yang tepat sebelum 17 mangu Ada yang nyamperin gue ceritanya Jadi kita sebelum mangu Kita makan malam dulu Ada yang nyamperin gue Dia bilang gini Bang gue ngefans banget sama lo bang Dari kecil bang Di kamar gue foto lo semua Gue minta foto Oke selesai Ternyata Orang itu pegawai hotel itu Yang satu peti sama gue Nge Nge Namanya Bayu Ivan 17 Gitu Bener kan gue bilang Ya Selfie? Engga Tengah laut Terus Dia ngajak ke vlog Gua langsung Ah gimana Ya lanjut lanjut Nah terus Abis yang komedi Oh iya Perlaun orang diambil Oh iya Abis itu Dia teriak teriak tuh Ivan 17 disini Eh Ivan 17 Gitu-gitu teriak ke daratan Maksudnya Ngapain dia teriak-teriak Ivan 17 disini Makanya gue bilang Maksud lu Weh dateng Ivan 17 Lagi di tengah laut Kita selfie Gitu Biar selamatin maksudnya Oh selamat Kita selamatin Tapi kenapa harus bilang Ivan 17 Weh ada orang yang Masih hidup Itu kan gitu ya Itu kan makanya Oh dia jual nama lu Iya Dalam kondisi itu Bangke juga dia Lucu ya Kita bawanya lebih santai Mengenang Mengenang Lanjut 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 Cuman gue bilang Gue bilang Udah gausah teriak-teriak Gue bilang Jangan kan Ivan 17 Pak Jokowi aja kalo disini Ga akan ditolong semua orang Iya Karena semua orang Kondisinya Menyelamatkan diri masing-masing Betul Gitu Akhirnya Dua jam lah terombang ambing Dua jam Dua jam Terombang ambing di tengah laut Terus gue baca doa Doa Sarawat Tiba-tiba Kan kita ga tau kemana junturannya Si peti ini nih Gelap lagi Gelap Mayat Isinya nangis doang Nangis nangis Ntar Ada satu yang Pegangan ke peti Jadi kita pegangan ke peti itu Cuman di ujung jari bro Iya Cuman di ujung jari Biar ga tau Jangan gini kan Iya kalo gini tenggelam Tenggelam Jadi minimal gini Iya Cuman kan Karena Ceweknya dua orang Orang Satu udah kerja Satu anak sempe Nah anak sempe ini Karena mukanya udah biru Udah capek Sesekalilah dia begini Akhirnya Petinya muter Terus Jadi udah Muter ntar Cari kesimpangan lagi Nangis lagi Itu ada berapa kali lah 5-6 kali lah selama dua jam itu Tiba-tiba Yang Jadi posisi petinya tuh Gimana ya Apakah HP ya Apakah HP Jadi posisi petinya itu Gue disini Iya Si Bayu tuh disini Ujung jari doang Ujung jari doang ini Si Bayu tuh disini Ini yang Anak kuliah Yang kerja nih Orang Banyuwangi Ini anak sempe Di sebelah gue Oke Nah Daratannya tuh Disana Kita tau itu daratan Karena ada setitik cahaya Oh tapi jauh berarti Tapi jauh banget Wow setitik cahaya Ada setitik cahaya Iya Jadi Gue Posisinya begini nih Iya Ngepek-ngepek Dia Posisinya begini nyamping Oke ke arah yang sama Iya Ini gak bisa Ini gak bisa Dia begini Ini gak bisa Karena udah 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 pingsan Oh udah pingsan Udah maksudnya udah kayak Setengah sadar Engga setengah sadar Udah Nah Karena dia lurus Tiba-tiba dia nyentuh karang Di tengah laut Kakinya nyentuh karang Oh berarti rendah Karena gue tau disitu gue paling tinggi Yang tadinya gue tengurep Gue bediri Coba bediri Dapet gue Segini Wah Wah Di tengah laut Wah Dapet karang Yang Bayu Ngelepas juga petinya Gue kan langsung gue lepas petinya Karang kan gue bisa bediri Iya dong Yang Bayu Dia pendek kan Gak nyampe Jadi Begitu-gitu juga Dosa banget ya Kita udah lewat ya Oke Udah lewat Ayu maaf ya Ya maaf ya Ayu Terus-terus Akhirnya gue pegangin Jadi satu tangan gue pegang Bayu Hmm Satu Jadi gue kaki gitu Dikarang Air segini gue megangin Bayu Gitu Yang dua lagi? Dua lagi Otomatis teriak-teriak Hmm Nangis-nangis Hmm Bang Tolong bang Gitu Bang Ivan tolong Ya gimana mau nolong ya Bingung juga Gue gak bisa nolong apapun Gue cuman bisa teriak Semangat 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 ya Posisinya masih diatas kotak itu Masih Masih pegangan kotak Berdua Yang satu udah pegangin si Bayu Tiba-tiba petinya menjauh Dari gue Cabut tuh berdua Iya gue gak tau Pokoknya petinya menjauh aja Aduh Enak Iya Petinya menjauh Terus Gue gak ngerti pake dia menjauh Maksudnya Nyamperin karang Gue stay di karang Bayu gue pegangin Tiba-tiba petinya Harusnya kan Kebawah ombak Kebawah ombak kan Dia malah menjauh lagi Keseret kemana Keseret ke tengah laut lagi Gak keliatan udah Gak keliatan Gelap Bukan gak keliatan sih Cuman karena Tiba-tiba gue ngerasa Ada arus yang menuju ke pantai Oke Gue lepas kaki gue Oke Lu ikutin arusnya Gue ikutin arusnya Gue ikutin Sambil kaki Berusaha nendang-nendang Nyari karang Oke Dapet Oke Begitu arusnya balik lagi ke laut Gue tahan badan gue Berdiri di atas kita Oke Gue tahan lagi Berarti dari belakang kan Tahan gue Begitu arusnya mau ke pantai lagi Ikutin lagi Itu ada 5-6 kali lah Pengulangan Terus sampai ke pantai Setelah itu After effectnya gimana? Apa kepala lu pas udah sampai di darat Biar lu pikirin pertama Gelu udah selamat Nyari Istri yang pasti Itu duluan keluar Iya Nyari istri Nyari anak-anak Anak-anak 17 Nyari kembaran gue Karena dia ikut Nyari adek gue Karena dia ikut Jadi kembaran gue ikut Bawa anaknya Adek gue juga ikut bawa anaknya Jadi nyari keluarga Nyari keluarga Ini udah terang? Belum Masih gelap? Masih jam setengah 2 pagi Ketemu? Yang ketemu Mayatnya Aajimi Kru lu? Bukan Aajimi itu Komedian Oh yang ikut di acara Yang ikut Yang mirip Aajim gitu loh Oke Oh iya 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 Sama basis gue Jadi begitu gue sampe Pantai Gue pingsan Dibawa sama security ke klinik Terus gue liat di klinik Banyak orang jauh lebih parah Dengan badan bolong-bolong Bolong-bolong? Bolong-bolong Kan besi bro Kan banyak besi kan Gue bilang Daripada gue menemuin tempat disini Mendingan Gue minta Numpang Di rumah warga Cariin gue rumah warga Gue numpang mandi Gue minjem baju Gue minjem telana Pake sendal jepit Gue balik lagi ke pantai Nyari lagi Nyari Nah itu ketemu Sama Aajimi Sama basis gue Udah terang? Belom itu jam Belum Engga Paling baru jam 2 Oke Lanjut cari ketemu Gak ada yang ketemu Cuma Aajimi itu Iya ya Akhirnya gak ada yang ketemu Terus? Cuma yang gue sadari satu Jadi gini Waktu gue di laut Kan perasaan gue kaya Anjing Yang di darat nih ya Tega banget ya Tega banget tuh Pada gak ada yang mau nyelamatin kita Di tengah laut tuh Gak ada gitu lo yang mau nyelamatin Ternyata begitu gue sampe di darat Pantes gak ada yang mau nyelamatin Karena mayat di darat Ternyata jauh lebih banyak dibanding di laut Berapa total korban jiwa? Setau lo Di villa itu aja ya Di villa itu Kan acara gathering jadi rame Itu total setau gue disitu Manusianya 250 orang Sekian 250 sekian Yang meninggal 165an Lebih dari 60% 60% Crew lu Istri lu Saudara lu Akhirnya ketemunya dimana? Kalo saudara Kebaran gue Ada gue gitu-gitu tuh Ternyata di klinik Selamat Selamat Oke Kru Manager Kan banyak tuh Ada sound engineer Ada monitor FOH Ada crew Ada additional keyboard Ketemu semua di klinik Yang gak ketemu Selamat? Selamat Selamat Yang gak ketemu Itu ya Karena basis gue udah ketemu ya Meninggal Iya Drummer gue Gitaris gue Road manager gue Crew Istri 5 orang Iya 5 orang Ampe hari ini gak ketemu Oh udah Oke Akhirnya ketemu Oh ketemu Aduh Akhirnya Maya Di? Beda-beda tempat Cuman kebanyakan gini Kebanyakan ketemunya itu di Jadi karena dia ombak Iya Rijing Besi Di antaranya Semua jadi satu Ngegulung Iya Itu jadi ulungan gede Dan isinya semua mayat Iya Mas jadi itu dulu Iya Jadi semua rata-rata ketemu disitu Berapa hari kemudian? Istri lu ketemu berapa hari kemudian? 3 hari Di kumpulan itu? Enggak Kalo istri gue emang di bawah Saluran Bukan saluran Di ruang scene nya Kelam Renang Kan kalo kelam renang tuh ada ruang scene kan? Nah Itu kan ada pintu Pintunya Kebuka karena Arus air Istri gue waktu itu masuk Drummer gue masuk Sama satu orang lagi Pijipit disitu Terus Tiba-tiba pohon Terjebak disitu Iya waktu patah itu ya? Iya Karena lu lompat Iya Gitu Jadi masuk semua kesitu Yang lain sisanya di gulungan itu Kita bakal lu ngeliat Abruk semua langsung Mental apa semua langsung Bang! Ilang Kalo pas ketemu Yang lain-lain Gue Ya sedih banget Ya sedih banget ya Cuman gue masih gini Sebentar ya Gue masih mau cari Dilan Dalam rumah istri kan Dia terakhir Dia terakhir Jadi begitu Begitu ketemu Dilan Itu Orang mikir gue Pingsan lah Amruk lah ini Karena tiga hari kan Tiga hari itu gue tidurnya Paling sehari Cuma berapa jam Ya gitu-gitu Karena gue Gue nyari disitu Gue tetep nyari Kepikiran Itu Orang mikir gue langsung Pingsan gitu Tapi ternyata enggak Jadi pertama kali gue ketemu Gue make sure dulu dia Ini bukan mayatnya gitu kan Oke Karena kan waktu itu semang sior banget tuh Ada yang bilang disini 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 Jadi akhir gue make sure Ketemu Kan tidak dalam kondisi Baik Kan udah tiga hari kan Maaf bentuknya Bagaimana waktu pas ketemu Ya sedikit membengkak Sedikit Sedikit Berarti masih bisa dikenali Gini Kan matanya kanan kiri nih Salah satu matanya tuh Luka Oke Jadi bengkak Sampai bibirnya bengkak Oke Jadi cara gue mengenalinnya Apakah ini orang yang Apakah ini Dilan Oh Dilan Tangan gue yang kanan Itu nutup Bibirnya Oh Oke gini Biasanya tangan gue yang kiri Yang nutup matanya yang rusak Oke gitu Jadi gue gini Oh gitu Iya Oke Ini dia Gitu Nah Cuman kondisinya adalah Gue itu Selama pernikahan Itu gue gak pernah lu Komunikasi Kalaupun berantem tuh gak pernah Sampai 24 jam Tidak kontek-kontekan Hmm Jadi Tau gak sih lu Lebih kekangen Lebih kecerita Jadi gue cerita Jadi begitu cuman Alhamdulillah gue seneng Terus gue cerita 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 Yang aku tadi Aku tiga hari lu nyariin kamu Ya Gimana ya Susah sih jelasinnya gimana ya Gimana sih Lo disini siapa itu Hmm Lo tau gak sih gimana sih Rasanya Lo gak bisa Lo kehilangan orang Yang tempat lo cerita Tiap hari Tiba-tiba Tiga hari Lo Terus ketemu Gue gak ngerti juga ya Tapi gue cerita Jadi gue cerita Gue ketemu mayatnya Bani Pertama Gue kena tsunami Gue kelempar ke laut Gue Gue kangen Lo kemana aja Lo tadinya Kamu dimana Terus tau gak sih tadi Manggung terkena tsunami Gitu Gue cerita Tapi gak sedih Engga Gue cerita Karena kangen Iya Karena kangen Lu berpikirnya masih hidup Engga Lu tau udah gak ada Iya Kan kangen Iya sih Kan kangen Jadi gue cerita Sedih Terus Tim dokternya tuh udah gak jagain Karena pengen Takutnya gue pingsan Ternyata karena gue cerita Kayaknya tim dokternya ngirain gue gila Iya Terus dia nanya ke gue Iya Dia nanya ke gue gitu Mas Ivan gak apa-apa Iya Gak apa-apa Gue cuma kangen Gitu Jadi gue cerita tuh sambal gue pegang tangannya Cium-cium gitu Kayak Kayak Karena 3 hari kan gue gak tidur tuh Oke Capeknya Capeknya Jadi Dan gue kan juga korban Maksud gue Gue gak tau ya Di dalam badan gue Kan banyak luka Pasir apa Pasir Banyak luka-luka yang di kepala gue tuh harusnya dijahit Itu Tidak dijahit Bangun-bangun Bangun-bangun Itu udah agak sedikit terang lah jam setengah enam mungkin Berarti lu akhirnya gak sedih lah Ketika sudah lu cerita Lu ketemu sama almarhum Iya Gak ada part sedih udah disitu Lepas aja Udah lepas Part sedihnya itu pada saat Pokoknya gue pertama kali nangis itu Maksudnya bener-bener nangis yang Nangis ya Lu merasa sedih ya Merasa sedih itu pada saat Kan akhirnya sama ambulans Berangkat dari Tanjung Lesung ke bandara Halim Iya Naik laki-laki pesawat ke Solo Hmm Karena rumahnya jalan di Panorogo Lewatnya Solo Begitu gue masuk pesawat Itu yang gue sedih Jadi Ada perasaan sedih Iya perasaan sedihnya tuh Kita pulang-pulang bareng Naik satu pesawat sama-sama Tapi kenapa lu di bawah Kenapa gak sama gue di sebelah gue Gitu Jadi gue nangis Disitu tuh keluar Terus gue denger abis itu Lu menjalani Apa Perjalanan spiritual Ya kan kalo misalnya orang Istrinya gak ada Gini Orang kalo ada masalah sama rumah tangga Cerita ke sahabat Hmm Orang ada masalah sama sahabat Ceritanya ke orang rumah Ini kan gue dua-duanya dicabut Orang rumah gak ada Sahabat gak ada Pelakor gak ada Soalnya ada Orang kalo ada masalah Cerita ke pelakor Gak Canda-canda biar santai Sebenernya gak Gak ada Jadi lu Akhirnya cerita ke siapa Jadi Gue Kayak Gue keliling nyari orang Nyari Nyari toko-toko agama Nyari Ustadz Oh lu ke Iya Ustadz Iya Maksudnya Gue udah gak punya Kepengenan buat hidup Gitu Gue tuh udah gak punya kepengenan buat hidup Oh saat itu Iya Jadi Apa yang harus gue lakukan Apa yang harus gue lakukan Gitu Ya kan Buat apa juga Iya Lu hampa ya Iya kan Mulai ada geirah lagi Akhirnya kapan Pada saat Salah satu Kiai gue ngomong begini Lu gak salah kok Pada saat lu sekarang sudah Tidak punya keinginan buat hidup Itu gak salah Karena yang lain kan memotivasi kan Enggak lu tuh masih harus hidup Pasti bersyukur Bla 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 gitu ya Iya Tapi gue gak nemuin jawabannya Kayak Enggak gue gak punya siapa-siapa lagi ngapain gitu Ngapain Jawabannya itu ya Jawabannya kan begitu Tiba-tiba ada salah satu Kiai gue yang bilang Gue gak salah Gue kan jadi bingung untuk Gak salah kalo lu punya Perasaan gak ingin hidup Iya Jadi Carilah alasan untuk hidup Untuk orang lain Itu jawabannya Disitu lu mulai ada geirah pertama kerja Mulai ini Belum juga ya Belum Buat kerja sih belum Cuma Gue jadi Oh yaudah deh Apa yang bisa gue lakuin ya buat orang ya Gitu Kan waktu itu Gue cukup Megang uang lah gitu ceritanya waktu itu Masih megang uang Masih megang uang Terus Ya sedih gak ada Anak-anak gak ada Gue hidup sendiri Buat apa ya wang ini ya Ya maksudnya akhirnya ya itu Maksudnya Nyari cara gimana caranya Bisa jadi orang yang bermanfaat gitu Terus kemudian akhirnya Apa yang men-trigger lu untuk Nikah lagi Untuk hidup lagi Untuk hidup lagi Jadi Sampai akhirnya gue ketemu Citra Berapa tahun kemudian Sebenernya Citra itu temen gue Dulu Dari SMA Itu gue udah baca tuh Dia mengalami fase yang sama Pernah mengalami hal yang sama Waktu Citra Mengandung Putrinya Dalam Di umur Kandungan 3 bulan Oh Suaminya Yang waktu itu temen gue Itu meninggal di depan rumahnya Hmm Gitu Jadi waktu Apa jantung Tabrakan Pasti Terus terus Tabrakan Baru gue nanya Caranya ikhlas gimana Karena Waktu itu suaminya yang meninggal itu temen gue Hmm Baru dari situ Lu Menemukan gak Ikhlas Menemukan Apa itu Akhirnya Jadi Apa yang terjadi di dunia itu Hal kecil Berarti hal besarnya setelah ya Setelah dunia Dan apa yang membuat lu akhirnya yakin sama lu Karena lu sempet kena sorotan sama dia kalo gue gak salah Sempat Gue baca 1 artikel Gue emang gue pengen nanya Hahaha Biar lu klarifikasi Oke Kita munculin nanti di layar Gue gak tau nih yang tulis berita Bener atau enggak Baca sendiri Nih Oh Astaga Parah banget nih Apa bacanya Pernah ditangkap bahasa Ivan Saftain mengaku bercinta dengan ceca Ambigu banget bahasanya Ini oon yang ini Bener gak Ceritanya apa Ivan Saftain mengaku bercinta Ini ambigu sebenernya Iya Jadi gue gak bisa bilang ini salah dan bener juga Karena Lu dibilang mengaku bercinta Karena Nyatuhnya ini pernah ditangkap bahasa Iya Ini maksudnya dia mengarang Clickbait Atau Emang lu pernah bikin statement waktu lu ketangkap Oh iya begini-begini-begini Emang kejadiannya waktu itu kayak gimana gitu Oh Oke Jadi Kita akan segera kembali Hahaha Seru Seru Selu Lanjut Lanjut Ya waktu lu Ini panjang nih gak pape Tipis-tipis aja Oh tipis-tipis aja Oke Apa kita bikin dua babak, tipis satu Pada intinya waktu itu gue udah gak mau lagi Di dunia musik Gue gak mau lagi jadi musisi Kenapa? Karena nyakitin gue Musik itu nyakitin gue Karena kan kejadiannya di atas panggung kan Oh Jadi Gue gak mau denger musik Gue gak mau lagi jadi musisi Gue gak mau nyanyi semua segala macem Blablabla Gue cuman mau hidup Karena waktu itu tiba-tiba Followers gue banyak Iya Dari 200 ribu Dari 265 ribu Jadi 3M Oke ya Gak minta sebenernya Gue tau lu gak minta Itu pemberian Tuhan buat lu Jadi gue pikir Followers gue banyak nih Gue pengen hidup dari endorse produk muslim aja Serius loh Serius Oh itu hijrah Iya Oh Jadi gue pengen endorse Jadi endorser saja hidup Jadi selebgram Gak selebgram Gue pengen berdagang Iya Gue pengen jualan Lewat si Si social media Si social media Citra ini Pengusaha Kerudung Oke Di Bandung Oke Karena lagi sering ngobrol Gue cerita soal hal itu Dia bilang Bikin aja merk sarung sendiri Oke Merk sarung sendiri Yaudah Ajarin gue Gue gak tau tempatnya dimana Ke Bandung lah gue Hmm Ke Bandung gue Seharian keliling Nyari bahan Hmm Buat beli Eh buat bikin sarung Iya Ketukang jahit Gue inget banget Ketukang jahit Ketukang jahit Ketukang jahit Ketukang jahit Ketukang jahit Ketukang jahit Berintu 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 lagi Di rest area Karena seharian udah hektik Tiba-tiba Lagi Siap-siap Mau ambil wudhu Kan itu di apartemen Gue mampir ke apartemen Ada yang gedor Gedor Nah itu yang ada di video ya Iya Cerita gerebak itu Gedor gedor Trauma Ada cerita-cerita mau sini Nama cerita Dia trauma itu kayaknya Tarik-tarik gue liat Trauma Orang denger orang Ketuk pintu aja Abis itu ketakutan Mau cerita gak? Enggak Terus-terus Kan gue tinggalnya di Kalibata ya Di komplek Komplek DPR Di seberangnya Kalibata City Iya Jadi begitu citra buka pintu apartemen Yang dateng 5 orang Cowok badan gede-gede Jaket hitam Gue kan Bawa kamera Pertamanya belum tau Bawa kamera Orang langsung ngegruduk begitu aja Gede-gede Pikiran gue kan Kalibata City Kan banyak pembunuhan ya Iya Jadi pikiran gue itu merampok 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 gitu Terus Gue berusaha scanning gitu Kayak Ada gak yang bawa senyata? Ada gak yang bawa pistol? Ada gak gitu-gitu gue Duduk tenang gue Gue bilang Siapa? Cari siapa pak? Dari mana? Kita dari kepolisian Oh dikw gitu? Aku Tenang langsung gue Oke Ada apa pak masalah duduk? Masalah duduk Ternyata waktu itu Bawa wartawan sama si mantan suaminya citra waktu itu Nah bukannya suaminya udah meninggal? Bukan itu yang pertama Eh? Jadi citra itu menikah yang pertama meninggal Habis itu menikah lagi Oh yang pertama ini meninggal kecelakaan Kecelakaan Menikah lagi Sudah bercerai Waktu itu belum tapi Waktu itu belum Lagi terjadi masalah Lagi proses mau berpisah Iya bener ya Lagi ada masalah Udah pengadilan? Udah pisah rumah Udah pisah Udah pisah rumah ya Oke Gue juga waktu itu gak nanya-nanya Karena Ya karena gue pikir Maksud gue gini Pertama gue gak ada maksud apa-apa Cuma temenan Kedua Pikiran gue gak sampai kesitu aja Pikiran gue tuh gak sampai Tapi fair-fairan nih ya Iya Sorry ya Gue gak berpiak Fair-fairan Kalo kamu jawab gak apa-apa Saat itu emang lu belum ada keinginan untuk Having relationship sama citra Belum Belum kepikiran Belum Lebih ke temen aja Temen Oke Karena Gue kenal dia udah lama banget Tapi dulu naksir gak? Enggak Oke berarti is a friend Friend relationship Karena citra Sudah punya pacar Iya Pacarnya temen gue Iya Yang pertama Gitu Temenan banget Gitu Dan lu tau kalo citra itu Lagi proses Berpisah Enggak tau Enggak tau dia Enggak tau Karena gue gak nanya Oh Maksud gue kan Lu ngerasa kejebak gak? Jejer lu Bumpung ada orangnya Enggak apa-apa loh Bener-beneran loh Enggak sih Gue sih Iya Oke Gue gak ngerasa kejebak Tapi Tapi gue lebih ngerasa gini Oh Gue tau ini lagi ada masalah Ternyata Oh baru tau nih ada masalah Baru tau nih Oh ternyata citra lagi ada masalah Karena gue gak nanya Dia juga gak cerita Karena kan Ya Cuma temenan aja kan Maksud gue ya Bentin dong cari bahan Oh yaudah Oke Temen gue yuk Ngebicaranya tuh gak kemana-mana Lebih kebicarain dulu di Pontianak Masa-masa SMA gitu-gitu Cet lu sini aja citra Cet 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 Ayo Biar lu bisa kelarifikasi Ih biar bagus Mau gak? Mau gak? Ini susah tuh Gak mau ya? Gak mau? Ya udahlah lu aja Iya biar orang tuh jangan berpikiran buruk terus Iya 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 Mau berpikiran buruk terus kan gak bagus Terus 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 lanjut Nah abis itu Akhirnya gue tau ada suaminya disitu Oh iya 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 Gue ajak ngomong mas mas ini mas gitu Ada apa ini? Kan gue pengen tau ya Ada apa ini sini ngomong baik-baik Orang baik banget ya Emang kayak gitu dia Gak marah lu? Engga Bahaya orangnya Ya karena kan gue tau ada masalah Maksud gue kalo ada masalah Siapa tau gue bisa Ya gak gitu juga caranya kan Biar ada masalah Masalah lu masuk bawa kamera kan Gak gitu juga Oh Kita kan pasti akan defense Apa lu? Gitu kan Lu gak? Mas-mas sini ngobrol Iya mas sini ngobrol gitu Pantes selamat mulu hidupnya Terus terus Dia malah lari Malah kabur lari Gue kan bingung Abis itu akhirnya gue ngobrol sama polisinya Terus Baru gue jelasin Polisinya juga kaget Dia bilang gini Kok ada Mas Ivan 17 disini? Oh bimbung juga Lah gue bilang Emang bapak terima laporan apaan? Bapak Ini terima laporan perselingkuhan Iya Gak ada pak Saya ini disini Cuma saya disini Terus gue bilang Terus dia ngeliat waktu itu Suaminya Citra Lari kan Terus Terus Saya harus gimana nih? Saya juga gak tau pak Bingung sama bingung Bingung sama bingung Dia juga bingung kan Kan dia juga bingung Lah bagaimana yang lapor? Kabur Ini ada Mas Ivan 17 Dia juga Maksudnya dia ngeliat etikat gue Gitu Gue yang manggil Ayo Kenapa ada apa ini? Akhirnya kantor polisi Terus dia bilang Oh lu dibawa kantor polisi? Akhirnya kantor polisi Jelek banget ya Dibawa kantor polisi Malu juga sih ya Ini kan udah lewat Iya udah lewat Terus dia bilang Mas ini tapi Karena udah ada laporan Aku selesaiin Selesaikan lah pak Selesaikan lah Ada tes visum Visum lah Oh serius? Iya Serius Serius Lu di visum Visum Citra bukan gue Serius lu citra di visum Visum Malem itu Di visum Kayak TKP nya tuh dicek Ada tisu Tisu Magic Apa gitu-gitu Kayak gini-gini Kayak Gak usah dibahas Iya Untuk menemukan bukti Terjadi Hal-hal yang Dingin kan? Gitu kan? Oh berarti Cengli ya? Cengli maksudnya Fair-fairan Polisi Fair Jadi gue lanjutin aja Oke Dan ternyata memang gak ada apa-apa Gak nemuin apa-apa Ya memang gak ngapa-ngapain juga Iya Oh berarti Beliau Mau cari Bukti Untuk urusan Kamu Dengan dia Itu you're another personal business Iya Yang kamu gak tau Dan gue juga gak pengen tau sebenernya Iya Jadi Udah intinya cukup Intinya sudah cukup Maksudnya Gue juga bilang ah citra Kalau misalnya punya masalah rumah tangga gak apa-apa aku gak ikut-ikut Selesaikan lah Iya Iya tapi kan saat itu framingnya lu keliatannya gak bagus Pasti Boleh kita bilang gitu? Pasti Pasti Dan sulit untuk mempercayai Ini fair-fairan ya Ketika ada Laki-laki perempuan di dalam satu kamar Iya Itu pasti akan sulit kita percaya Kalau mereka gak apa-apain Betul Tapi Kita juga harus punya Pemikiran yang Kalau di islam bilangnya Lawannya suzon Husnuzon Husnuzon Bisa saja tidak Iya Iya kan Dan lu bilang kan Divisum Divisum kok Divisum maksud gue Udah deh jangan percaya umumannya gue deh Polisi deh Ada suratnya semua Hasil visumnya semua segala Orang tidak mau percaya hal yang baik Nah That's why That's why gue juga gak mau ngejelasin Iya Karena pertama posisi gue kan waktu itu habis mengalami Hal spiritual Dimana gue ngerasa Dunia Pantus lu lempeng ya Waktu itu ya Iya maksud gue dunia Kan Lu gak mau gede-gedein juga Gak mau Maksud gue Anggepan orang Ya kan yang nganggep manusia yang jelek Kalo yang nganggep jelek gue itu Tuhan Panik gue Yang nganggep jelek gue manusia Ya udah lah Tau kan gue tau gue engga Iya Walaupun orang gak percaya sebenernya Biarin aja Beno amat Yang bikin lu akhirnya jatuh cinta itu apanya Hatinya itu Hatinya Apa sih yang menurut lu hatinya yang besar yang menurut lu Wow Apa Dari kecil itu Gue sampe Di Di Tes sama psikolog Gue sampe dibelangin sama bokap gue Gue itu makhluk yang Intinya Gue itu orang yang Kebahagiaan gue letaknya adalah Pada saat gue liat orang lain bahagia Itu gue Oke Itu gue Oke Mau dibilang Ah mencinta Maksud gue ya Kayak di Tapi begitulah gue Gue digambar Di Tes di psikolog Ya begitu orangnya Bokap gue tuh sampe Almarhum bokap gue tuh sampe ngomong gue tuh Ivan itu orangnya So sial Saking sosialnya Jadi so sial Jadi sering menyebabkan gue jadi sial Jadi berada di tempat yang kurang pas lah Iya Oke Yang pertama kali gue ngeliat klik Ternyata Citra itu juga orangnya begitu Persis Kebahagiaan dia itu terletak Pada saat dia melihat orang lain bahagia Itu klik banget tuh Wah Sama nih Gitu Makin lama Makin lama Akhirnya deket Deket Gitu Terus Gue bilang Gue tuh Ehm Ada waktu itu di instagram sempet rame Gue bilang gini Gitu tuh kayaknya semakin deket deh Cuma Sebelum kita jadian Gitu ya Gue bilang Takutnya ini nanti Maksudnya bukan takut ya Dari sebelum terlanjur Jauh Gue itu Hati gue Setengahnya itu sudah hilang Bersama dengan kepergandilan Gitu Lo Kalo lo mau nerima setengahnya Gue gak akan Kalo lo mau menerima itu Gue akan kasih setengahnya Tapi setengah seluruhnya Gak akan lagi gue kasih untuk siapapun Bahkan untuk diri gue sendiri Gitu Dan dia mau Jadi Itu Itu Ini sih gue tuh Hehehe Tutup disitu dulu ya Nanti kita lanjut ya Iya Enak banget soalnya endingnya Gue mau tau saya gue Tidak Sampai ya